halo 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 ya saudara tamu dan sahabat saya ini seorang seorang jurnalis dan juga seorang blogger dan pindah kuadran teknologi digital eksperimen saya bikin YouTube shop setiap hari halo semua jumpa lagi dengan saya Budi Putra dan metafasinya adalah salah satu bentuk atau modal bagaimana masyarakat di jangat virtual bisa berinteraksi misalnya sebelah anda bawa bayi sebelah saya nangis terus dari dari sebelum naik pesawat nama saya Budi Putra saya lebih dikenal sebagai seorang blogger setelah saya sekitar 2 tahun menjadi blogger saya di ajak bergabung untuk mendirikan yahoo indonesia waktu itu sebagai country editor ya paling tidak ada dua hal yang membagakan saya pertama ketika saya memutuskan berhenti jadi wartawan menjadi full time blogger saya memutuskan menjadi penulis freelance ada menulis di beberapa blog di luar negeri yang kedua adalah ketika saya membangun atau mendirikan yahoo indonesia dalam kapasitas saya sebagai country editor yahoo indonesia bagaimana saya bisa mencapai itu ya memang kerja keras dan ada keyakinan bahwa kita harus berhasil eh pudi kenapa bisa berpindah-pindah seperti itu hahaha ya jadi ini mungkin karena waktu saya memulai masuk ke dunia online atau digital orangnya nggak banyak Pak Soekrates belum banyak yang main disitu gitu jadi eh karena ternyata waktu itu sudah mulai banyak kebutuhan orangnya kan itu itu aja jadi lu saya ditawarin yaudah saya pindah karena yang lain juga belum banyak yang muncul itu pada intinya bidangnya saya sebenarnya tetap sama saya tuh sangat konsisten di konten dulu sebagai wartawan kan juga bikin konten bikin tulisan artikel nah terus masuk ke perusahaan-perusahaan digital seperti yahoo Bukalapak Viki itu juga ngurusin konten dan sekarang dua tahun terakhir saya menjalankan digital agency sendiri yang juga fokus di konten jadi soal berpindah-pindah itu ya memang bagaimanapun situasinya seperti itu ada banyak kesempatan dan sebagai upaya untuk ikut membangun ekosistem ya tentu saya berusaha untuk berkontribusi di berbagai tempat apa Budi melihat ya bahwa memang koran-koran atau media-media konvensional di koran majalah radio kemudian itu akan berakhir nah jadi pada akhirnya ini kan soal platform ya soal medium ya yang akan hidup itu konten udah pasti konten itu pasti akan hidup selamanya yang berubah itu adalah mediumnya kalau di masa sebelumnya yang populer adalah majalah atau koran ya nah kebutuhan itu kan semakin berkurang sekarang ya karena generasi milenial generasi Z mereka udah lahir mulai masuk sekolah yang mereka dapatkan pertama kali kan gadget HP yang sudah ada internetnya nah kalau untuk baca itu disitu jadi mereka tidak lagi mengenal budaya mampir ke loper koran kan ya jadi tidak berlangganan koran ya nah tetapi kan kalau menurut saya koran majalah tetap akan dibutuhkan oleh segmen-segmen tertentu yang tentu bukan generasi Z atau generasi Y atau generasi milenial gitu ya namun demikian teman-teman di media tradisional baik di media cetak atau media elektronik seperti TV atau radio sudah harus cepat beradaptasi lah ya beradaptasi karena kebutuhannya memang sudah berubah sementara kan pangsa anak muda itu jauh lebih besar bonus demografi kita itu besar gitu dibanding negara-negara lain ya jadi sementara ada kekhawatiran nah ini poin yang menarik sebenarnya ada kekhawatiran banyak konten-konten yang tidak bermutu konten-konten halai berita hoax berita palsu dan lain sebagainya nah itu kan bukan suatu bukan nggak bisa dikonsumsi oleh banyak orang tetapi itu yang banyak beredar gitu nah disinilah tugas teman-teman dari media yang memang udah jago udah terlatih ngerti 5W 1H ngerti kode etik jurnalistik yang harus bisa membantu menambah konten di digital ini gitu yang utama jalanin aja terus di koran ya tapi juga harus dipikirin bagaimana kita harus bikin YouTube channel bikin channel TikTok bikin story di Instagram kita kan butuh konten juga yang butuh check and recheck juga butuh konfirmasi juga nah kenapa tidak teman-teman di media memanfaatkan itu sebagai salah satu alternatif platform untuk menarik minat anak muda generasi Z generasi milenial jangan dianggap mereka itu bukan pasar itu pasar yang sangat besar sekarang ya BBC aja misalnya sudah punya channel TikTok yang sudah jutaan view-nya setiap hari gitu ada beberapa media-media besar juga di Amerika dan di Eropa mainnya di Instagram story, YouTube channel gitu jadi mungkin teman-teman media yang ada di Indonesia tidak bisa lagi cuma ngandelin media tradisional dan menganggap hanya itu yang akan dikonsumsi jadi harus mencoba beradaptasi dengan hal perubahan buat kira-kira menurut Budi apa ya media-media kompensional ini akan berapa lama lagi bertahan karena kan kertas makin sulit kemudian serbuan dari digital ini sangat luar biasa gitu sehingga apa yang selain adaptasi apa yang harus dilakukan karena memang misalnya kan ada juga yang mencoba beralih ke website tapi ternyata website juga sangat banyak sekali terutama di Kuran Riau ini mungkin ada ratusan media online yang itu mengganggu buat sejumlah kalangan terutama para pengusaha yang menganggap media-media online ini dibaca oleh seluruh dunia gitu oke nah sebenarnya media sudah masuk ke online dalam bentuk website menurut saya itu sebuah langkah yang bagus ya sebuah upaya untuk menjangkau pembaca atau audiens online ya secara lebih luas nah tapi yang ditanyain oleh Pak Socrates tadi bagaimana kalau ternyata banyak website-website media online yang ternyata kualitasnya tidak bagus setelah redaksinya tidak jelas ya nah itu sebenarnya akan hilang akan mati sendiri sih kalau menurut saya kalau dia tidak bisa membangun audiensnya secara lebih luas dia punya channel YouTube enggak? dia punya TikTok enggak? dia punya IG enggak? dia punya Twitter enggak? Facebook enggak? kalau enggak dia tidak akan bertahan menurut saya jadi strateginya adalah website media itu adalah rumahnya ya core-nya ya terus di-amplify dipromosikan lewat sosmed ke IG, ke TikTok, ke YouTube, ke Twitter, ke Facebook, dan lain sebagainya jadi konten strategi yang paling benar itu tetap harus punya website ya kan di website itu orang ingin tahu siapa redaksinya kantor redaksinya di mana gitu dia anggota developers enggak? bisa bertanggung jawab enggak? ya nah dengan demikian orang bisa saja menikmati kontennya lewat stream yang ada di feednya kan entah dari Facebook, entah dari Twitter, tiktok, atau YouTube tapi ketika orang ingin tahu siapa yang punya siapa yang menjalankannya harusnya ada informasi websitenya utamanya di mana kantor redaksinya di mana sudah jelas nah itu yang akan bertahan karena pada akhirnya kan konten ini kan sebuah kepercayaan ya kalau kita senang sama yang bikin konten dan kita percaya sama orang yang bikin konten kita akan tetap berlangganan atau akan tetap baca konten tersebut ya Budi dulu kan kita waktu kecil-kecil kan banyak anak-anak ya seusia kita yang cita-citanya jadi dokter jadi insinyur jadi pilot sekarang berubah sama sekali menjadi youtuber menjadi gamers menjadi animator ini fenomena apa menurut Budi ya sehingga kadang-kadang orang tua jadi bingung ya karena memang perubahan zaman dan sekarang dengan kemajuan ini tidak semua profesi yang dulu itu akan bertahan terus kan tidak akan ada beberapa nanti profesi masa depan yang sekarang masih ada sekarang nanti sudah tidak ada ya ke depan belum tentu kita butuh guru kita butuh dosen kita butuh akuntan belum tentu akan digantikan oleh komputer artificial intelligence ya kan akan digantikan oleh robot akan digantikan oleh komputer tapi tenaga-tenaga kreatif tidak akan tergantikan ya kan orang yang punya ide kreatif mendesain dan sebagainya itu akan tetap dipakai nah mungkin saya tidak mau mesimplifikasi semua orang semua anak-anak akan didorong menjadi youtuber enggak cuma kemampuan atau skill atau pengalaman menjadi content creator entah jadi youtuber selegram atau jadi tiktoker itu bermanfaat juga waktu dia menjalani profesi yang lain ya jadi mau jadi dokter kalau dia jaga mendesain dia bikin konten di tiktok kan juga bagus untuk mempromosikan dirinya dan mengedukasi orang ya kalau editor atau redaktur kalau dia juga jaga mendesain mau bikin konten kan dia bisa ngajarin orang cara menulis gimana sih 5w1a itu apa sih akurasi itu apa gitu ya jadi teknologi itu jangan dilawan dimanfaatkan aja dan tidak perlu semuanya harus jadi youtuber menurut saya ya tidak semuanya harus jadi tiktoker tapi itu bisa jadi hobi yang menghasilkan ya sebagai pekerjaan sampingan untuk sampingan dari pekerjaan atau profesi utama tetapi jika bener-bener sudah sangat yakin youtuber ini bisa menjadi profesi karena sudah banyak yang terbukti bisa gitu loh jadi ini youtuber yang menjadi salah satu profesi masa depan lah tapi bukan satu-satunya karena kan kita juga butuh ahli perubahan iklim kita juga ingin ada yang mau kerja di perusahaan mobil elektrik mobil listrik kita tidak mungkin mendorong semua generasi ini hanya kerja digital so ingat digital atau online hanya salah satu dari us jadi sekian banyak aspek profesi atau aspek kehidupan kalau bazar gimana bud ini kan juga menekati tahun politik ya apakah itu juga jadi profesi ya karena kadang-kadang bazar ini kan juga tidak mengikuti etika semua di-share sehingga itu kan kadang-kadang menyesakkan masyarakat iya kan bazar merupakan salah satu model influencer tapi biasanya bazar itu tidak bisa personal brandingnya kan gak ada dia hanya bekerja bekerja berasaran pesanan aja kan beda sama kll atau youtuber atau influencer dia jelas youtube channelnya dimana IG ini wajarnya kita tahu jadi menurut saya bazar itu malah pekerjaan yang akan tetap ada gelondongan ya itu tidak bisa dihindari sih ya tetapi saya belum pernah lihat ada bazar yang melakukan personal brandingnya kalaupun dia mau mungkin dia sebagai youtuber sebagai bazar dia jadi anonim aja tapi ditampil di jadi youtuber punya channel tiktok dan sebagainya jadi menurut saya bazar itu hanya kegiatan musiman karena memanfaat sosial media tapi saya ragu kalau itu bisa disebut sebagai sebuah profesinya tapi kalau influencer masih oke youtuber masih oke tiktoker masih oke selebram masih oke sebagai orang yang punya spesialis di konten digital sekian banyak pengalaman budi selama ini dimana tempat bekerja budi yang paling menarik dan paling berkesan? ya terus terang sih dalam tiga atau empat tahun terakhir kerjaan yang berurusan dengan konten kreator sih ya saya sebelum ini kan menjadi country manager Collab Asia Collab Asia nya adalah youtube partner yang membantu youtube untuk membantu para youtuber-youtuber untuk berkembang membantu monetisasi mereka membantu konten strateginya mencariin brand deal atau sponsorship atau endorse ya dan kita juga bekerja dengan bersama dengan platform lainnya seperti tiktok instagram nah kenapa saya dan setelah dari Collab Asia kan saya jalan sendiri ya yang fokus di konten dan kll ini gitu key opinion leader atau influencer ini sesuatu yang saya nikmati karena saya nikmati karena memang besar sekali perkembangan cepat sekali perkembangan yang sekarang ya brand-brand besar spend uangnya budgetnya ke KOL semua sekarang ke selebgram ke tiktoker bayangin sepertinya bagi youtuber atau influencer atau selebgram gampang banget dapat duitnya gitu loh Pak Soekrates kalau kita running website portal kan jual iklannya setengah mati ya dibikinin banner sekian ya sebulan paling 15 juta ya lama banget nah sementara ada ada selebgram yang sekali taruh story aja 15 juta satu foto ya sehari ya kan ada instagram feed dan sebagainya jadi media mainstream media masa yang di saat sekarang sudah struggling struggling ya ya dalam hidup dirinya karena berlawanan dengan berlawan dengan media-media elektronik ya sekarang nambah nambah lawan lagi nih yaitu para youtuber influencer ya tiktoker duit tuh sekarang disitu semua gitu makanya saya sarankan memang kawan-kawan di media tetaplah membangun media tetap lebih jurnalistik cuma jangan menutup diri dari kemajuan platform teknologi gitu belajar dipelajari aja sebisa mungkin kita tahu kan misalnya kayak grup kompas kremedia juga dia punya grid ya udah banget tuh sekarang apanya unit usaha bisnis digital ya terus tempo juga serius banget sekarang di sosial media dan ada beberapa media-media konvensional lain yang di daerah ya yang sudah pulang disitu jadi menurut saya ini saat-saat yang tepat untuk bagaimana teman-teman media khususnya di daerah haruslah serius untuk mempelajari bagaimana bikin konten di sosial media masuklah ke cara berpikir anak millennial gitu masuklah ke cara berpikir anak gen Z jangan kita berpikir dengan cara kita lagi zaman dulu generasi X ini nih apa yang tidak penting buat kita ternyata penting buat generasi sekarang apa yang tidak menarik buat kita ternyata menarik buat yang sekarang apa yang menurut kita kontennya biasa ternyata viral malah jutaan view-nya jadi kita tidak lagi harus mempertahankan ego dengan mempertahankan mindset masa lalu soal batam ini ini kan batam ini kan daerah industri ya kebanyakan elektronik kemudian daerah alih kapal kemudian daerah perdagangan dan parisata nah kira-kira menurut Budi gimana peluang batam untuk ke depan dalam industri digital ya kan ini kan daerah border berbatasan dengan Singapura dan Malaysia saya kira batam ini sangat strategis ya karena dekat Singapura sudah dekat Malaysia dekat kemana aja lah batam ini ya kan orang batam kalau mau kemana-mana mau pergi kemana pun ke Eropa dibanding dengan orang Jakarta akan lebih dekat ke Singapura dulu kan terbang dari sana ya kan tapi yang jelas batam ini harus meleverage ya harus berusaha melempatkan kekuatan adanya Singapura atau Malaysia yang dekat ya karena disitu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang secara digital kan mereka sudah lebih maju ya walau belum terlebih jauh ya dan sekarang kan salah satu trendnya orang Singapura senang berwisata ke batam ya makan siang cari sok ikan ke batam ya kan selain lebih murah dan mereka juga ingin lebih bervariasi nah mungkin informasi-informasi tentang batam itu secara digital harus gampang didapatkan harus ada tiktok channel tiktoknya IG story-nya harus ada youtube channel-nya jadi diaran ke situ sehingga nah itu karena audiens kita juga yang mau dikatakan batam atau Malaysia nah mungkin beberapa channel harus menggunakan Singlish ya bahasa Inggris atau tetap menggunakan sehingga juga bisa dinikmati gitu oleh negara tetangga nah sebaliknya ini peluang besar buat konten kreator dari dari batam sih ya untuk bikin lebih banyak channel tentang batam kalau saya sih sangat iri di batam gitu banyak banget yang bisa dijadikan konten ya batam sekarang sudah menjadi tempat orang apa ya ada nongsa digital ekosistem ada universitas asing yang juga buka cabang di situ ada apple academy ada banyak hal ada pusat animasi nah udah punya banyak nah tapi harus diceritain harus dikabar dikabarkan ke seluruh dunia harus diceritain harus ada storytellingnya ya sehingga orang tahu orang ingin ke batam orang ingin ke batam sehingga traffic view yang ada konten-konten dari situ juga juga tinggi dan orang ingin tahu gitu jadi batam itu sudah punya banyak banyak yang bisa dijual ya menurut saya banyak banget ini kan Nongsa Digital Park itu kan diharapkan menjadi gateway dan bridging antara batam dan Singapura tapi problemnya adalah ternyata di batam ini kekurangan talent gimana menurut gue dia sehingga harus datang orang dari luar batam sementara anak-anak batam sendiri punya potensi yang sebenarnya sangat besar itu bukan sedikit perlu 5.000 talent jadi ada startup di Nongsa Digital Park yang sekarang kesulitan mencari orang-orang yang punya kealian di teknologi digital itu gimana menurut gue di solusinya ya ya kan di di batam juga ada politeknik ya politeknik pariwisata ada politeknik yang lainnya juga ya itu memang harus kurikulumnya harus lebih diarahkan kepada digital kebutuhannya gimana sih harus ada jurusan atau fakultas yang spesial fokus di animasi atau design harus harus kan disitu ada infinite studio kan ya jadi dan itu sudah memproduksi animasi-animasi untuk pilihan-pilihan Hollywood ya kalau pengguruan tinggi atau pendidikan yang ada di batam tidak berusaha maka akomodasi itu nanti kan talent-talent didatangkan dari luar aja akhirnya dari Bandung dari Jakarta dari Medan ya jadi harus dimanfaatkan dan gak bisa disalahin talent-talent yang datang itu karena belum siap tapi saya yakin kalau dari sekarang para pengelola lembaga pendidikan di batam mulai fokus memikirkan hal ini dan mulai implementasikannya 5 atau 10 tahun akan mendatang nongsa baik di infinite mau dimanapun harusnya mayoritas talent dari batam aja yang dimanfaatkan dan itu harusnya bisa harusnya bisa sepertinya menurut saya Budi mesti sering-sering ke batam untuk menjadi ya katakanlah mentor untuk anak-anak muda yang ingin menjadi youtuber bagaimana memanfaatkan sosial media bagaimana memanfaatkan digital marketing sehingga mereka punya ilmunya gitu kadang-kadang kan banyak yang mengerti soal bagaimana sih sebenarnya apa algoritmanya youtube seperti itu Bud jadi mungkin nanti Sokartes Tok akan mengundang Budi ke batam oke saya dengan senang hati batam termasuk destinasi yang saya senang banget ya karena perkembangannya sangat cepat sih kalau menurut saya batam itu ada nongsa ada internet studio ada apple academy ya dan talent-talent banyak yang mau kesitu dan saya sering denger overrun teman-teman engineer teman-teman developer ya mereka termasuk yang pengen kalau pindah kalau ke batam itu masih oke gitu kalau Singapura kebutuhan apa biaya hidup terlalu tinggi lah ya walaupun Batam juga biaya hidupnya kurang lebih sama dengan Jakarta tapi masih jauh lebih terjangkau dibanding di Singapura gitu jadi batam itu sudah mulai diincar sekarang sebagai tempat apa ya bekerja digital sekolah atau praktek dan lain sebagainya oh saya saya tinggal tunggu undangan Soekrata saja kalau ke batam tinggal senang hati ke batam apalagi sekarang alhamdulillah pandemi sudah mulai agak meredah belum berakhir tapi kita sudah bisa mensiasatilah ya karena saya juga sekarang sudah mulai jalan ke warpa kota juga ya dan asal membangun melihat bagaimana digital community sudah mulai bergairah lagi sekarang oke oke Budi terima kasih banyak terima kasih semua lagi saya berharap nanti Budi juga rutin mengisi apa kegiatan di Sokotet Stok Sokotet Stok ini ini menjadi masukan buat masyarakat batam khususnya dan Indonesia umumnya sampai ketemu lagi Bud kita ya sukses buat Sokotet Stok ya terima kasih Bud ya oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih